Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Salam bahagia, salam mahabba, salam cinta untuk seluruh kaum muslimin, khususnya para pecinta kajian tasawuf. Pada video kali ini, saya ingin mengapresiasi dan mereaksi serta memberi catatan kaki terhadap kajian huyasakur yang berjudul perbedaan antara ulama fikih dan ulama tasawuf. Kenapa mereka selalu berbeda? Seringkali antara fukoha dan urofa atau kaum sufi itu dibentur-benturkan. Dan kesannya antara mereka terdapat sebuah pertengkaran yang sengit. Perbedaan pandangan yang tajam. Apakah seperti ini? Tentu menurut Buya Syakur tidak demikian. Tidak ada pertengkaran antara fukoha dan kaum sufi. Orang sufi tidak bertengkar satu sama lain. Karena mereka selalu sabar, mereka mengalah. Juga mereka pun tidak bertengkar sebenarnya dengan fukoha. Yang bertengkar itu adalah tarekat bukan tasawuf. Demikian ya, mencuplikan dari penjelasan Buya Syakur ya. Bahwa yang bertengkar adalah tarekat bukan tasawuf ya. Mungkin mereka yang sedang mempromosikan tarekatnya ya. Dalam proses mengenalkan dan mengajarkan itu secara alami mungkin terjadi gesekan. Terjadi apa namanya friksi dan perbedaan. Dan realitanya seperti itu. Kemudian kata beliau juga, fukoha yang berada di lingkar kekuasaan. Itu yang bertengkar. Karena kolaborasi antara fukoha, ahli hukum, dan umarok, penguasa, itu syarat dengan kepentingan ya. Kemudian beliau menukil catatan sejarah bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifa mendapatkan intimidasi dan kemudian di penjara karena berseberangan dengan penguasa. Oke, sebelum saya lebih jauh memberikan catatan kaki atas keterangan Buya Syakur tersebut. Coba kita simak sedikit penjelasan beliau. Saya kemas sekali lagi, pertengkaran itu terjadi antara fukoha dengan fukoha. Bukan fukoha dengan para sufi, bukan. Ya, beliau menekaskan kan bahwa yang bertengkar itu antara fukoha, antara satu ahli hukum dengan ahli hukum yang lain yang bertengkar. Bukan antara orang sufi. Para sufi tidak pernah bertengkar sesama mereka dan tidak bertengkar dengan fukoha. pertengkaran antara fukoha. Kenapa? Karena mereka melingkar di sekitar kekuasaan. Ya, itu tadi ya alasan kenapa fukoha terdengkar karena sebagian mereka itu berada di lingkar kekuasaan. melingkar di sekitar kekuasaan. Karena bagaimanapun namanya negara, itu harus punya payung-payung hukum. Yang membuat hukum siapa? Ya ahli fikir. Maka ada kepentingan nggak? kolaborasi antara ahli hukum dengan negara. Ya ahli hukum itu paham. Susah, Pak. Ya, seperti tadi yang sudah saya tegaskan, inilah penyebab kenapa fukoha itu kemudian terjadi di sebagian mereka, di kalangan mereka terjadi pertengkaran. Itu alasannya bagi yang disampaikan mereka. Pak Yashakur, karena kedekatan dengan penguasa dan kemudian terjadi friksi di antara mereka. Oke, saya ingin memberikan catatan kaki lebih jauh tentang hal ini ya. Bahwa perlu ditegaskan disini tentang syariat, tarikat, dan hakikat. Karena disinilah kunci perbedaan yang signifikan antara kaum sufi dan selain mereka, khususnya fukoha. Baik kaum sufi dan fukoha itu bersepakat bahwa syariat merupakan aturan-aturan dan hukum-hukum Islam yang dibangun berdasarkan serangkaian hakikat-hakikat, realitas-realitas, dan masalah-masalah, masalah-masalah tertentu. Biasanya kaum fukoha menafsirkan dan menjelaskan masalah-masalah itu, masalah-masalah itu, sebagai urusan-urusan hal-hal yang akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan. Tetapi kaum urafa atau kaum sufi meyakini bahwa seluruh jalan itu harus berakhir kepada Allah SWT. Dan semua masalah dan hakikat merupakan wadah, merupakan sarana yang akan mengantarkan manusia menuju Allah SWT. Kaum fukoha juga menjelaskan bahwa dibalik tabir syariat, yang tadi disinggung merupakan hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan, itu tersirat serangkaian maslahat-maslahat. Dan maslahat-maslahat itu berkedudukan sebagai illatus syariah, sebagai sebab dan ruh dari syariat. Dan satu-satunya jalan untuk memperoleh maslahat tersebut adalah mengamalkan syariat. Sedangkan kaum sufi meyakini bahwa maslahat-maslahat dan hakikat-hakikat yang tersembunyi dibalik penetapan hukum-hukum itu mereka pandang semacam manazil dan marahil, semacam jenjang-jenjang, tahapan-tahapan yang akan mengantarkan manusia kepada maqam kurb ilahi, kedekatan dengan Allah, dan sampai kepada hakikat. Kemudian lebih jauh kaum sufi menjelaskan bahwa batin syariat adalah jalan, perik. Dan mereka menamakannya tarikah, yang kemudian di bahasa Indonesia akan tarekat. Dan ujung atau akhir dari jalan ini disebut dengan hakikat, yaitu tawheed. Tentu tawheed dalam sudut pandang kaum sufi. Dan itu diperoleh setelah fanaknya seorang sufi dari dirinya. Seorang sufi adalah seorang yang sudah melebur dalam cinta kepada Allah. Sudah melenyapkan egonya. Nanti perlu penjelasan tersendiri dalam kesempatan yang lain terkait bagaimana tawheednya seorang sufi. Oleh karena itu, seorang sufi meyakini tiga hal. Syariat, tarikat, dan hakikat. Syariat merupakan wasilah, merupakan sarana untuk mencapai tarikah atau tarekat. Dan tarikah atau tarekat merupakan wasilah untuk mencapai hakikat. Ini sudut pandang kaum sufi atau urofa. Sedangkan fukoha, pola pikirnya tentang Islam dan aturan-aturan dalam Islam, mereka biasanya menyimpulkan dalam tiga bagian. Bagian yang pertama, mereka kategorikan atau dimasukkan dalam kategori usul akidah. Dasar-dasar akidah. Dan dasar-dasar akidah ini diperoleh melalui penalaran, melalui proses berpikir dan keimanan yang tidak boleh goyah. Yang kedua, bagian yang kedua mereka kategorikan akhlak. Yang biasanya membahas tentang tanggung jawab dan tugas manusia dari sisi keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah akhlati. Dan sifat-sifat buruk. Dan itu yang dikaji dalam bagian akhlak. Nah bagian yang ketiga adalah masalah ahkam, hukum-hukum. Yang bertanggung jawab membahas tentang perbuatan-perbuatan dan perilaku-perilaku manusia. Ini biasanya dibahas dalam hukum atau dalam fikir. Hanya saja, ini perlu dicatat, bahwa ketiga-tiganya, ketiga hal tersebut, ini bukan hal yang terpisah. Masalah akidah itu terkait dengan akal dan pikiran manusia. Sedangkan masalah akhlak terkait dengan nafs, dengan jiwa manusia. Bicara tentang, terkait dengan malakat, malakah sifat-sifat yang menetap tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa hilang dari seseorang. Dan ada kebiasaan-kebiasaan moral, perilaku manusia. Sedangkan masalah hukum itu terkait dengan anggota badan manusia. Tentu saja, apa namanya, Urafak juga kurang lebih punya sudut pandang yang sebetulnya bisa dikatakan sama atau mungkin berbeda dari sisi tertentu. Tiga bagian tadi, Tentang apa namanya, akidah, tentang apa namanya, fikir, dan akhlak, kaum Urafak mengungkapkannya dengan sebutan syariat, tarikat, dan hakikat. Nah, sebagaimana manusia tidak bisa lepas, apa namanya, dari tiga hal, yaitu badan, nafs, jiwa, dan akal. Itu tidak bisa lepas daripada itu. Dengan demikian dalam kacamata kaum Sufi, bahwa antara syariat, tarikat, dan hakikat ini ada sebuah hubungan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. hubungannya yaitu dohir dan batin. Syariat berada pada level dohir, dan tarikat itu adalah batinnya syariat. Dan yang ketiga adalah hakikat adalah batinul batin, batinnya batin. Nah, kira-kira seperti itu ya. Coba kita dengerin lagi penjelasan itu ya, Syagur. Kalau para ahli Sufi itu tidak pernah bertengkar, dan mereka selalu mengalah, karena mereka tidak punya kepentingan. Nggak ada Sufi bertengkar itu, nggak ada. Kalaupun ada, itu bukan tasawuh, tapi toriot. Jadi orang Sufi tidak mungkin bertengkar. Orang yang sudah tidak punya kepentingan, apapun ya. Orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri, kumaha dia mau bertengkar ya. Apalagi memusuhi dan membenci orang lain. Ini mustahil bagi seorang Sufi akan melakukan hal itu, gitu kan. Nah, lain lagi. Naksabandia dengan Tijani. Oke ya. Buya menjentuhkan misalnya perilaku apa namanya Sufi itu tanpa misalnya dalam penyambutan tamu yang hangat. menghormati orang lain, menjaga dan merawat kenyamanan dan perasaan orang lain. Kalau fikir hanya urusan halal dan salam. Jadi, kaum Sufi ini orang yang berstandar akhlak yang tinggi. Sehingga tidak mungkin bagi seorang Sufi yang berstandar akhlak yang tinggi ini melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Apalagi melanggar syariat, melanggar tradisi, melanggar moral. Jadi, nanti videonya sebagai pembanding bisa dilihat secara utuh. Video, apa namanya, kajian biasa God dalam tema ini. Sehingga menjadi sebuah komparasi yang menarik. Terjadi sebuah, ada, apa namanya, terjadi perkukaran pendapat penyempurnaan. Itu yang kita harapkan. Oke. Dapat saya simpulkan bahwa hakikatnya antara fukoha dan apa namanya, kaum Sufi itu tidak ada pertengkaran. Bahwa diantara mereka punya sudut pandang tersendiri, iya. Tapi bukan berarti, apa namanya, bertengkar. Dan tasawuf bukan berarti, apa namanya, pelanggaran terhadap kode etik syariat. Karena tasawuf tetap menjaga kode etik syariat. Dan tasawuf merupakan batin dari syariat. Oke. Itu saja catatan kaki dari saya. Wala'afu minkum hadanallah wa'iyakum. Semoga bermanfaat. Dan sahabat-sahabat, pemuslimin, muslimat, yang belum mendukung channel ini, apa namanya, saya persilahkan untuk mendukung dengan like dan subscribe. Terima kasih yang sudah mendukung. Mugi-mugi barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!